Intro Halo semuanya Kembali lagi di channel Jodemoto Full KD Turing lagi Kita sekarang menuju pulang Ke Jakarta Menggunakan CB 150X Udah tinggal jalan aja ya kan Bismillahirrahmanirrahim Tengaja gue starta itu dari setelah lewati macet pada larang Soalnya Ya macet banget kan Nah sekarang ini udah harusnya udah mulai normal Cuma masalah numpuk aja kayaknya Kita itu Posisinya ya kita sendiri sih Ya gue maksudnya gue sendiri Dan terus terang aja sih gue Kalau kayak cuma Jakarta Bandung tuh Sendiri aja gitu Tapi pengen si next time nya kayak gue Atau Jakarta Jogja sendiri gitu Atau Jakarta Bali sendiri Tapi kayaknya agak sulit ya Masalahnya sulitnya itu cari waktunya gitu Waduh Liat dong dari arah sana mah macet Iya sih estimasi perjalanan Dari sini Menuju ke Jakarta Pas start gue nge-record Harusnya sih 2,5 jam atau 3 jam lah Gue juga sebenernya nyantai aja nih Nggak yang kayak buru-buru Karena juga berangkatnya siang sih tadi gue Berangkatnya Jalanan belok-belok nih di daerah Bukit Pasir sini Ya kita sambil enjoy aja Ngobrol-ngobrol gitu kan Kalau pas waktu berangkatnya kan Karena malam jadi sepi ya Harusnya kalau sekarang sih pasti lebih rame Daripada malam Apalagi ini hari Senin guys Jadi gue balik hari Senin Dan enaknya tuh kalau berangkat siang tuh Ya kalau gue ya Karena kandil nonton Ya kelihatan gitu kan Nggak-nggak malam gitu Kalau malam tuh gelap gitu Kayak riding tuh puas gitu guys Kalau misalnya Motoran ngelewatin jalanan kayak gini tuh puas gitu riding Tapi kenapa gue berangkat lagi ke Jakarta Karena ini juga sih Kan ini motor Bukan punya gue kan Ini kan gue minjem Jadi gue tuh dikasih waktu Cuma sampe besok Nah besok itu udah harus dibalikin motornya Makanya nih Gue hari Senin ini Gue balik lagi ke Jakarta Ah kagak ngeliat kiri kanan Jalanan kayak bambi-bambi gini Nek motor ini sih jatohnya enak banget ya Nggak berasa Apalagi nih pake urban seat Oh iya ngomong-ngomong soal urban seat ya kan Gue tuh sampe lupa Maksudnya Ini kan sebenernya si urban seat ini Didesain untuk di dalam perkotaan kan Sedangkan gue nih gue coba iseng Untuk dipake Jakarta, Bandung, Bandung, Jakarta Dan itu memakan jarak kurang lebih ya 230an kilo loh Wah anak moge Anak moge nih Oh Wah nyampur Wah ini mah tentara co Tentara ini mah Ambulan ya Convoy Waduh ngeri 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 Wah tentara ini mah Dan Satu hal lagi guys Yang gue suka dari si Sebesos Mepoleks ini Itu pengeremannya loh Pengereman depannya gue suka loh Gue selama pake motor ini Jarang banget pake rem belakang Enak sih Ini buat nikung-nikung beneran Gue selama pake ini kayak ngerasa ya Kalau belok ya belok aja gitu Nikmatin alur jalan Sumpah suspensinya sih enak sih Presisi, stabil Selama kalian pede sama motor ini Gas terus pokoknya Anjir enak banget Dan yang gue suka dari motor ini juga sih Suspensinya kan memang stabil ya menurut gue Unik ya tuh motor ini Masih ada karakter sportnya itu Dari si Sebesos Mopulho Streetfire Kalau menurut gue Jadi kayak belok tuh jarang rem gue tuh Bener-bener ya udah miringin aja gitu Padahal ini bauan standar Ya cuman kalau miring patah sih Ini juga ya Pasti kalah juga gitu Tuh miring-miring tuh enak aja pokoknya Nah tapi guys Kalau bicara soal tenaga Bener-bener ini sih Butuh momentum gitu ya Oh Allah Akbar Ya gak kuat Ya gak kuat Ya gak dapet gitu loh Kalau mau berasa banget tarikannya Turunin dulu giginya Ke gigi yang kecil Supaya dapet torsinya Karena kalau misalnya kalian berharap Ada torsi di gigi 3 Itu udah boyok sih Baru kalian atur lagi Momentum untuk penarikan gasnya Tapi kalau misalnya udah dapet Itu berasa Ya udah enteng itu tarikannya Ya udah guys Nanti sambil dilanjut lagi Kalau udah ketemu jalan yang enak-enak Ya mungkin habis dari sini kan Cianjur Cipanas Puncak Nah ya udah Pokoknya nanti Kalian enjoy aja Videonya Sambil nanti Buat cerita-cerita Soal motor ini Soalnya apapun lah Kita Udah ngelewatin Cianjur Habis ini kita mau Menuju ke Cipanas Nah ini harusnya sih Semoga udah enak ya Soalnya tadi ngelewatin Cianjur Padat merayap Bebasnya Pas 1 jam Kita Ngelewatin dari Tidik start Kita jalan tadi Barang udah jam 3 Ini gasnya udah agak narik Bahkan ini mentok nih Namanya Moge gitu Pasti ngisi Kalau Mau chill Harus pinter-pinter mainin RPM Pinter-pinter main feeling Gigi motornya Gasnya Biar dapet momentum terbaik Supaya gak Boyo Walaupun memang Bagian besar pasti akan Ngerasanya Aduh kok Lama sekali Nariknya gitu kan Nah kalau semalam tuh Udah matit dari sini nih Ternyata nih Siang-siang gak tau juga sih Mari kita liatnya nanti Longsornya disitu Nikung-nikung juga lumayan enak Selama gak Ada yang Oke gini kan Gak ada yang mapel Daerah sini nih Emang enak banget sih Udah adem Jalanannya Cenderung mulus Terus juga Aura-aura Pegunungannya berasa banget Kayak bener-bener Turing aja gitu Ya kan Kayaknya bukan di puncak Tau jalanan ini gitu Nah ini nih Tuh Lagi konstruksi Oh udah Udah ngelular ya Ini udah di asfal nih Kemarin belum loh Belum semuanya loh Nah ini tuh ya Allah Tuh Uh Longsor ya Sampai ke bawah-bawah nih Atas Oh Ngeri banget Kemarin kan macet Jangan sampai ngerem Jangan sampai ngerem Kalau misalnya ngerem Ya nurun lagi Dari awal Karena lumayan berat sih Kalau udah salah Momentum Gue udah ngegas Mentok nih Lagi Gigi 4 60an Udah mentok Kalau udah nih Pokoknya kalau kita bisa Bawa konstan Saat riding Itu pasti Akan cenderung lebih irit Itu berlaku juga di mobil Ya gitulah Kalau nanjak Dari Ngegas banget Sampai Low banget Gitu Turunan Jadi Lebih nyantai sekarang Pokoknya istirahatin tangan Always look to you For a warm embrace To get me safe And free from heart These days Everything's changed Pull me through my darkest days A constant phase Where everything's a game Always Stuck in a day And I know you needed me To come back home Come back home That I'm not gone And you gotta find a way To move on Move on Cause the times are changing The force to spare And yourself To fit the way That you feel And you know I'll always find my way Back home to you Home to you Oh Ya Alhamdulillah Semuanya aman Dan gue sudah sampai Di base camp Dan jadi seperti itu aja guys Untuk perjalanan singkat Gitu ya Ya karena memang Memang gue nganggepnya Kalau kayak Bandung Jakarta Jakarta Bandung Itu kayak bukan Touring sih Main kan Kayak yaudah Riding biasa aja Atau juga kalau Misalnya ngomongin jarak Sih gak begitu jauh-jauh Banget ya Bukan maksudnya Gue sombong atau gimana Mungkin karena memang Gue dari dulu Itu udah terbiasa Kayak riding sendirian Jakarta Bandung Bandung Jakarta Mau itu dari Pagi Siang Atau bahkan malem Gitu gue udah Terlalu biasa sih guys Jadi makanya gue Nggak nganggep itu Sebuah touring gitu Dan overall Kalau misalnya kita ngomongin Motornya Gue puas banget Dipake untuk Mini touring segala macemnya Enak gitu kan Pokoknya nanti Untuk ngobrolin soal Motor Honda CB150X nya Nanti reviewnya Menyusul Pokoknya jangan lupa Di like dulu video ini Jangan lupa juga Di subscribe Dan jangan lupa juga Untuk diaktifin Notifikasi lonceng bell nya Supaya nanti Kalau misalnya gue ada video baru Kalian langsung dapet Notifikasinya Dan kalau begitu Gue akhirin Kalau misalnya kalian suka Dengan video seperti ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe I'll see you in the next video Bye bye Peace Sub indo by broth3rmax